Salam radiasi untuk kita semua Radiologi dosis indonesimus by teaching we learn Oke baiklah pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai Efek radiasi pada DNA dan kromosom Jadi radiasi ini tentunya memiliki efek pada DNA dan kromosom Yang terjadi pada DNA disini dapat merusak struktur DNA secara langsung Yang menyebabkan putusnya untai DNA Atau secara tidak langsung menyebabkan pembelahan molekul air Menghasilkan spesi oksigen reaktif atau ROS Spesi ROS akan merusak molekul DNA Atau putusnya untai DNA secara oksidatif Sedangkan efek radiasi kalau dikaitkan dengan kromosom Ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan Baik pada jumlah maupun pada struktur kromosom Yang dikenal dengan isilah aberasi kromosom Perusakan struktur berupa patahnya lengan kromosom Terjadi secara acak dengan peluang yang makin besar Sesuai dengan meningkatnya dosis radiasi Jadi itu secara umum Terkait efek radiasi pada DNA dan kromosom Nah disini dapat kalian lihat bersama adalah Diagram dari DNA Sebelum jauh mungkin Kalau saya jelaskan saya lihat DNA dulu DNA atau dexribonucleic acid atau DNA Merupakan makromolekul berupa benang sangat panjang Yang terbentuk dari senyumlah besar Riok Siribonucleuteida Yang masing-masing tersusun Dari satu basa Satu gula Dan satu gugus fosfat Apabila kita ibaratkan suatu tubuh Maka DNA diibaratkan sebagai otak Yang dapat mengatur segala proses di dalam tubuh Di samping itu DNA juga mempunyai peran penting dalam pewarisan sifat DNA ini merupakan suatu senyawa kimia yang penting pada makhluk hidup Tugas utamanya adalah membawa materi genetik Dari suatu generasi ke generasi berikutnya DNA juga merupakan senyawa polinukleutida Yang membawa sifat-sifat keturunan yang khas pada kromosom Jadi sangat berhubungan ya DNA dan kromosom ini Berkait dengan genetik Oke kita langsung masuk ke Gambar di bawah ini Di sebelah ini Di sebelah kiri ini Diagram Menilai gambaran diagram dari DNA Jadi konfigurasinya ini disebut Dengan double helix Rel di kedua sisi disebut dengan backbone Inilah rel di kedua sisi Nah ini kita sebut dengan backbone Yang tersusun dari molekul gula Yang bergabung dengan molekul asam fosfor Di sini Jadi ini terdiri dari molekul gula Yang bergabung dengan molekul asam fosfor Atau oleh suatu ikatan fosfat Kemudian ada anak tangga di sini Oke Anak tangga ini tersusun dari nitrogen base Atau purit Adenin dan guanin Dan pirimidin Contohnya Timin dan citosin Kemudian nitrogen base Menggabung dengan base Di rel di depannya Melalui sebuah Ikatan hidrogen Nah di sini Dapat dijelaskan Mengenai Efek Radiasi pada DNA Ini ada berbagai tipik rusakan Dapat terjadi apabila DNA Dikenai radiasi Diantaranya adalah Satu Perubahan Atau kehilangan base Patahnya ikatan hidrogen Antara dua rantai Melekul DNA Yang ketiga Fraktur Atau patahnya Backbone Dari satu rantai Melekul DNA Yang keempat adalah Fraktur backbone Pada kedua rantai Melekul DNA Yang kelima Fraktur yang disertai Hubungan silang Di dalam melekul DNA Atau dari satu melekul DNA Ke melekul DNA yang lain Yang pertama Kita akan bahas Adalah Perubahan atau kehilangan base Nah di sini Terjadi perubahan Atau kehilangan base Di sini Nah ini ada base Oke ini yang hitam Garis-garis putus ini Yang disebut dengan base Terjadi akibat adanya perubahan Pada Urutan nitrogen Base Karena urutan ini Berpengaruh pada Sampainya informasi genetik Maka hilang Atau perubahan ini Akan berakibat Pada terjadinya mutasi Nah ini dapat Mengakibatkan Terjadinya mutasi Ini adalah perubahan Perubahan Atau kehilangan dari base Oke Kita lanjutkan Yang kedua Pecahnya ikatan hidrogen Di antara Dua melekul DNA Oke Ini terjadi pecahnya Ikatan hidrogen Di antara Dua melekul DNA Seperti ini yang terjadi Pada DNA Yang ketiga adalah Fraktur pada Backbone Oke ini Fraktur pada backbone Pada suatu rantai Melekul DNA Ini dapat Membaik Berkat adanya Enzim Namun Kemungkinan yang lain Bagian yang patah tersebut Dimasuki oleh Radikal webas Di bagian yang Dikat patah ini Kemungkinan bagian Radikal webas Sehingga mengakibatkan Kerusakan dari Sel itu sendiri Kemudian yang keempat Ada fraktur backbone Kedua rantai Melekul DNA Nah disini tergantung Dari LAT radiasi Kemungkinan terjadinya Perbaikan lebih kecil Daripada Fraktur pada Satu rantai Apabila Perbaikan Tidak terjadi Kedua rantai Dapat terpisah Dengan resiko Yang tentunya Lebih besar Oke ini ya Fraktur backbone Kedua rantai Melekul Dari DNA Yang kelima Disini Adalah Fraktur Yang disertai Hubungan silang Dalam molekul DNA Atau dari Satu molekul Ke molekul Yang lain Dapat dilihat Pada gambar ini Terjadi Ini ya Hubungan silang Dalam molekul DNA Di sini DNA Cross Linking Sebagai akibat Dari putusnya Dua Backbone Dan Pembentukan Situs reaktif Pada patahan Ini Sehingga Ini dapat Mengakibatkan Meningkatkan Keterkaitannya Ini diilustrasikan Secara Diagram Di sini Pada gambar A ini Dua Untai DNA Sebelum Iradiasi Ini adalah Dua Untai DNA Sebelum Terkena Radiasi Yang ke B Di sini Ini adalah DNA yang mengalami Kerusakan Pada setiap Backbone Akibat dari Penyinaran Yang C Di sini Hubungan Pemutusan Di sini Ini adalah Dua rantai DNA Sebelum Penyinaran Yang B Di sini Terdapat DNA yang pecah Pada masing-masing Backbone Terdapat Kemudian Terjadi Hubungan Pada bagian Rantai Yang pecah Nah Kesimpulan Dari efek Radiasi Terhadap DNA Setiap Perubahan Pada molekul DNA Yang tidak Mengalami Perbaikan Merupakan Mutasi Yang menimbulkan Konsekuensi Minor Di sini Sel tetap Hidup Dengan Beberapa Kerusakan Fungsional Sedangkan Pada Mayornya Di sini Yang terjadi Kematian Sel Perubahan DNA Pada Gem Sel Dapat Berpengaruh Terhadap Generasi Berikutnya Tidak Seperti Pada Sel Somatik Yang Hanya Berpengaruh Pada Sel Yang Bersangkutan Kemudian Efek Radiasi Pada Kromosom Perubahan 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 Dalam DNA Terefleksi Pada Kromosom Tetapi Karena Perubahan DNA Bersifat Diskrit Maka Tidak Selalu Menimbulkan Perubahan Struktural Pada Kromosom Kutusnya Kromosom Tampak Selama Mitosis Terutama Pada Metapase Dan Anapase Dapat Terjadi Pada Sel Somatik Maupun Germ Sel Atau Meiosis Perubahan Struktural Kromosom Dapat Terjadi Sebagai Aksi Langsung Maupun Aksi Tidak Langsung Fragmen Kromosom Yang Terputus Dapat Bergabung Dengan Fragmen Yang Lain Perubahan Yang Terjadi Pada Kromosom Disebut Dengan Aberasi Atau Kelainan Dalam Perkembangan Atau Pertumbuhan Kemudian Adalesi Perubahan Abnormal Atau Anomali Adanya Penyimpangan Aberasi Kromosom Berbeda Dengan Aberasi Kromatid Aberasi Kromosom Terjadi Sebelum Sintesa DNA Kedua Kromatid Rusak Kedua Sel Anak Mengalami Kerusakan Sedangkan Aberasi Kromatid Terjadi Sesudah Sintesa DNA Hanya Pada Satu Kromatid Yang Terpengaruh Hanya Satu Sel Anak Ini Yang Membedakan Aberasi Kromosom Dan Aberasi Kromatid Selanjutnya Radiasi Ini Dapat Menimbulkan Perubahan Sebagai Berikut Yang Yang Pertama Single Break Pada Suatu Kromosom Atau Kromatid Yang Kedua Single Break Pada Sebagian Kromosom Atau Kromatid Yang Ketiga Dua Atau Lebih Patah Pada Kromosom Atau Kromatid Yang Sama Yang Ke Empat Kromosom Ini Mengalami Penggumpalan Nah Kita Akan Bahas Satu Persatu Yang Pertama Dari Single Break Nah Ini Bagian Atas Dari Radiasi Mengenai Sebuah Kromosom Normal Ini Kromosom Normal Terkena Radiasi Bagian Tengah Radiasi Dapat Menyebabkan Patahan Pada Sebuah Arm Kromosom Oke Ini Patahan Akibat Terkena Radiasi Kemudian Dapat Membaik Seperti Keadaan Semula Dan Proses Ini Sebut Dengan Restitusi Ini Kromosom Yang Patah Radiasi Bisa Membaik Kato Kembali Normal Disebut Dengan Restitusi Selanjutnya Disini Ada Bentuk Asentrik Dan Desentrik Kromosom Yang Terjadi Dari Single Break Pada Pada Satu Arm Kromosom Yang Tidak Mengalami Restitusi Sebelum Replikasi DNA Oke Ini Kromosom Normal Terkenal Radiasi Nah Ini Dia Tidak Mengalami Apa Namanya Restitusi Nah Ini Disebut Dengan Desentrik Ini Sebuah Kromosom Mempunyai Dua Sentromer Oke Disini Dapat Dilihat Ini Asentrik Asentrik Merupakan Kromosom Yang Tidak Punya Sentromer Ini Yang Dapat Terjadi Ketika Apa Namanya Kromosom Tidak Mengalami Restitusi Sebelum Replikasi DNA Kemudian Ini Ada Lagi Fragment Desentrik Dan Asentrik Ini Tergambar Sebagai Berikut Pada Gambar Ini Dapat Terlihat Fragment Desentrik Ikut Dalam Mitosis Tetapi Berada Pada Posisi Yang Berlawanan Sehingga Patah Lagi Patah Ya Pada Gambar Kanan Sedangkan Fragment Asentrik Tidak Masuk Dalam Kumparan Mitosis Sehingga Mengibatkan Hilangnya Informasi Genetik Ini 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 Informasi Genetik Menghilang Sehingga Mutasinya Berbeda Dengan Sel Induk Awal Kemudian Pada Gambar Di Sebelah Kiri Ini Terlihat Dua Burah Kromosom Kromosom yang berbeda Kromosom yang berbeda Mendapatkan Paparan Radiasi Dapat Terjadi Single Brick Pada Satu Arm Akibatnya Disini Yang Diakibatkan A Ini yang A Bentuk Fragment Asentrik Dan Desentrik Sedangkan Yang B Pertukaran Informasi Genetik Diantara Keduanya Kemudian Yang Terjadi Adalah Terbentuknya Dua Kromosom Komplit Dengan Pertukaran Pada Bagian Bagian Kromosom Menilang Seperti Bergabung Ini Asentrik Fragment Ini Translocation Selanjutnya Double Brick Ini Terjadi Dua Patahan Pada Arm Yang Sama Pada Sebuah Kromosom Akibatnya Yang A Ini Disebut Dengan Delesi Pada Fragment Antara Dua Patahan Ini Dia Hilang Ya Tunggu Penek Tunggu Panjang Kuliat Inversi Fragment Yang Di Ilustrasikan Dengan Perubahan Posisi Pada Garis Patahan Jadi Patahannya Dia Berubah Posisinya Disebut Dengan Inversi Yang Ini Disebut Dengan Delesi Nah Selanjutnya Radiasi Terjadi Pada Kedua Arm Kromosom Terjadi Pada Kedua Arm Kromosom Kemungkinan Yang Terjadi Adalah Patahnya Masing-masing Arm Tersebut Fragment Fragment Ada Sentromernya Akan Berubah Menjadi Ini Sebut Dengan Inversi Yang B Disini Kedua Arm Bergabung Membentuk Sebuah Sincin Bergabung Dia Pasang Sebuah Sincin Fragment Yang Lain Bergabung Menjadi Fragment Asentric Selanjutnya Ini Ada Ilustrasi Gambar Ini Ada Kerusakan Kromosom Setelah Paparan Radiasi Terjadi Seperti Ini Warna Iju Ini Kromosom Yang Normal Seperti Ini Bentuk Ini Yang Di Atas Warna Orin Ini Ini Sebut Dengan Kromosom Dengan Formasi Dicentric Nah Ini Yang Biru Ini Formasi Cincin Kromosom Ini Membentuk Formasi Cincin Normalnya Kromosom Itu Seperti Ini Nah Ini Efek Kerusakan Kromosom Setelah Terjadinya Paparan Radiasi Dia Bisa Dicentric Formasi Bisa Informasi Selanjutnya Ada Ringkasan Di Sini Dari Tabel Ini Merupakan Tabel Ringkasan Abnormalitas Kromosom Yang Di Induksi Radiasi Disini Ada Jenis Kerusakan Yang Dari Single Break Single Break Disini Double Break Yang Double Break Lokasinya Lokasinya Dari Single Break Ini Bisa Satu Lengan Satu Kromosom Abirasinya Disini Adalah Restitusi Asentrik Dan Disentrik Kemudian Konsekuensi Kesel Ini Tidak Ada Kerusakan Kalau Dia Restitusi Kemudian Ketika Asentrik Dan Disentrik Hilangnya Informasi Genetik Atau Proses Berulang Dengan Hilangan Sebagian Besar Atau Seluruh Kromosom Lanjutnya Yang Single Break Disini Disini Satu Am Dua Kromosom Ini Terjadi Asentrik Dan Disentrik Kemudian Bisa Kromosom Translokasi Ini Abirasinya Kemudian Konsekuensi Kesel Yang Lepas Terjadi Hilangnya Ini Ini Hilangnya Informasi Genetik Proses Berulang Dengan Perubahan Urutan Gen Yang Lepas Terjadi Dan Akhirnya Kehilangan Sebagian Besar Atau Seluruh Kromosom Kemudian Yang Double Break Disini Satu Lengan Ada Satu Kromosom Lokasinya Ini Dapat Terjadi Apa Namanya Di Lesion Inversion Inversion Ini penghapusan Atau Inversi Inversi Konsekuensi Sel Terjadi Perubahan Urutan Tangen Kemungkinan Perubahan Fungsional Kemudian Yang Terakhir Disini Kedua Lengan Satu Kromosom Lokasinya Terjadi Nah Disini Aberasinya Inversi Inversi Fragment Asentris Cincin Dan lain Yang tidak Biasa Dan Kromosom Yang aneh Terjadi Disini Konsekuensi Keselnya Yang Dapat Terjadi Ketika Kedua Lengan Satu Kromosom Ini Mengalami Patah Ini Hilangnya Informasi Kinetik Perubahan Dalam Urutan Gen Oleh Karena Itu Kemungkinan Perubahan Fungsional Kemungkinan Dapat Menjadi Keparahan Efek Lural Misalnya Kematian Kemudian Untuk Faktor Faktor Yang Mengaruhi Kerusakan Kromosom Adalah Dosis Total Dan Laju Dosis Yang Lepas Terjadi Adalah Patahnya Kromosom Tergantung Baik Oleh Laju Maupun Dosis Total Radiasi Yang Terima Kemudian Aberasi Sederhana Misalnya DLSI Terjadi Pada Single Break Jumlah Patahan Tergantung Dosis Dosis Jumlah Patahan Tidak Tergantung Dari Laju Dosis Kemudian Aberasi Kompleks Misalnya Rings Ini Menampakkan Respon Yang Berbeda Antara Dosis Total Dengan Laju Dosis Laju Dosis Rendah Maka Jumlah Aberasi Komplek Menurun Sedangkan Laju Dosis Tinggi Maka Frekuensi Aberasi Komplek Akan Meningkat Semakin Banyak Terlap Radiasi Maka Efeknya Juga Akan Semakin Komplek Ataupun Meningkat Kemudian Dari LED Sendiri Juga Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kerustakan Kromosom Radiasi Yang Bered LED Rendah Seperti X Gamma Disini Menghasilkan Aberasi Yang Lebih Simple Daripada Aberasi Komplek Kemungkinan X Dan Y Disini Mempengaruhi Dua Patahan Pada Kromosom Yang Sangat Kecil Kemudian Radiasi Yang Ber LED Tinggi Seperti Neutron Atau Alpha Mempunyai Kemungkinan Lebih Besar Untuk Pengaruhi Dua Patahan Pada Kromosom Sehingga Terjadinya Aberasi Komplek Yang Lebih Besar Disini Mohon Diingat Bahwa Perbedaan Jumlah Aberasi Komplek Yang Dipengaruhi Radisi LED Rendah Dan LED Tinggi Adalah Fungsi Dari Sifat Fisik Dari Radiasi Dan Bukan Dari Sifat Fisik Kromosom Kemudian Efek Radiasi Pada Komponen Selutar Yang Lain Tempat Terjadi Terpecah Rantai Karbohidrat Perubahan Struktur Dalam Protein Kemudian Perubahan Aktivitas Enzim Perubahan Lipid Yang Terakhir Perubahan Permeabilitas Membran Sel Atau Fungsi Transport Yang Dari Membran Sel Oke Demikian Tadi Penjelasan Saya Terkait Dengan Efek Dari Radiasi Terhadap DNA Dan Kromosom Semoga Bermanfaat Salam Sehat Dan Tetap Semangat Dalam Menimba Ilmu Salam Radiasi